Assalamualaikum hari ini aku mau sharing resep acar timun geprek ala taiwan ini enak banget loh, apalagi kalau kita makannya tuh dingin-dingin bisa makan pake mie, bisa juga makan pake nasi, atau makan gitu aja yang kita perlukan 2 buah timun boleh lebih atau sedikit ya sesuai selera ini kita cuci kulitnya sampe bersih karena kulitnya tetep kita pake tidak kita kupas 2 buah cabai merah 1 siung bawang putih 1 buah jeruk nipis boleh diganti dengan jeruk clement tapi asamnya sesuai selera ya kalau mau asam banget, banyakin jeruknya atau sedikit aja asam bisa pake setengah saja biar lebih wangi pake juga daun ketumbar atau daun sop untuk bumbunya aku pake gula dan garam aku juga pake minyak wijen dan juga kecap asin dan juga kecap asin timunnya kita geprek seperti ini jangan sampai terlalu hancur ya nah, setelah itu ujungnya kita potong ujungnya gak dipakai ya lalu ujung sebelah sini lalu kita potong lagi kira-kira sebesar ini atau potongnya serong-serong juga boleh sesuai selera sih nah, seperti ini ya teman-teman maaf ya pisauku ini kurang tajam nah, kayak gini ya dia agak geprek-geprek kayak gini lalu kita tuangkan ke dalam tempatnya ini kurang tajam kita geprek seperti ini kita geprek lagi timun yang satu lagi ya bagian ujungnya kita buang terus kita potong nah, seperti ini geprek selanjutnya kita iris cabai merahnya ya teman-teman iris agak pasar gak usah terlalu halus besar-besar sepertinya juga boleh nah, setelah itu taruh ke sini lalu kita iris juga bawang putihnya kita cincang halus ya nah, kira-kira seperti ini lalu kita tuang selanjutnya selanjutnya daun ketumbar atau daun supnya juga kita iris-iris nah, seperti ini iris yang halus ya nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman lalu kita tuang kita masukkan ke dalam potongan timun tadi timun yang sudah kita geprek nah, teman-teman sekarang kita taruh perasan jeruk nipis atau perasan lemonnya ya aku pakai setengah aja dia teman-teman kayaknya ini kalau setengah cukup ya biar gak terlalu asem ini semuanya sesuai selera ya takarannya nah, sekarang kita peraskan perasan jeruk nipis atau lemon wuuu biar tambah seger hmm enak banget nih seger oke lalu kita tuang gula dan garam nah, selanjutnya kita tuangkan juga minyak wijen dan juga kecap asin aduh wangi banget guys baru gini doang udah tercium wangi banget ini seger banget loh lalu kita tutup diratakan dulu ya biar bisa ditutup ini udah kepenuhan nih tempatnya wangi banget enak banget nih dimakan siang-siang tutup seperti ini kalau kita tutup rapat seperti ini lalu kita kocok supaya semua bumbunya menyatu kita kocok sampai semua bumbunya ini merata menyeluruhi semua timun-timunnya tutupnya tutupnya yang rapat ya biar gak ada yang tumpah nah kayaknya udah rata nih temen-temen kalau udah kayak gini kita masukin ke dalam kulkas bisa dimakan kira-kira 2 jam kemudian sampai gula-gulanya ini tuh udah mencair ya hmm enak banget kita lihat ya nanti hasilnya hai temen-temen sekarang acar timunnya udah jadi ini aku diemin di kulkas selama-selama maleman ya karena aku lebih suka lebih berair gitu tuh lihat sekarang kita buka ya temen-temen kita buka dulu enak banget harum banget loh hmm harum terus udah ada airnya air dari timun gula terus dari minyak wijen sama kecap asinnya enak banget ini adalah acar timun geprek alat Taiwan sekarang aku mau cobain kuahnya dulu temen-temen hmm enak banget hmm oh iya untuk resep lebih lengkapnya aku akan tulis di deskripsi ya hmm 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 kalian terima kasih ya sudah menonton video aku jangan lupa like subscribe dan komen assalamualaikum um selamat menikmati